Intro Ya, kembali ke lapangan UC2 pertandingan tak dimainkan, Cristiano Ronaldo harus merima kenyataan hari ini bukan menjadi hari yang terbaik untuk dirinya di lapangan. Berusaha untuk memberikan yang terbaik, berusaha untuk terus menciptakan gol. Tapi sayang, Rav Ragnik justru menariknya di bawah kedua semalam. Hal yang jelas bukan menjadi sesuatu yang menyenangkan baginya, terlebih mengingat motivasi besarnya untuk terus tampil konsisten menciptakan gol. Dan inilah kronologi dari kemarahan Cristiano Ronaldo usai diganti. Karena saya bermain futbol sejak 5-6 tahun, jadi ketika saya pergi ke lapangan, bahkan di latihan, saya masih menikmati. Dan motivasi saya masih ada, bahkan saya akan melakukan 37 tahun kemudian, saya merasa bagus, saya merasa motivasi. Ya, masih memiliki motivasi dan juga ambisi yang besar di dunia sepak bola. Bahkan meski usianya akan segera menginjak 37 tahun, Cristiano Ronaldo, yang berbicara usai mendapatkan penghargaan special award dari FIFA beberapa waktu yang lalu, membuktikan bahwa ia ingin terus bermain di lapangan. Hal yang kemudian nampak menjadi nyata, ketika dalam laga kontra Benford semalam, kekejauhan besar harus ia terima sadirnya ditarik dari lapangan hijau yang nampak tak puas. Lebih di laga tersebut, sang pemain belum berhasil menciptakan sebuah gol. Ya, Ronaldo kembali menjadi sorotan dunia. Pemain dengan jumlah pengikut terbesar di media sosial ini, kembali menjadi perbincangan hangat usai dimainkan Ralph Vognick. Sebelumnya, kita sama-sama tahu Ronaldo sempat absen dalam dua laga Manchester United menghadapi Aston Villa, dimana kala itu dilaporkan oleh senang pelatih jika Ronaldo sedang dalam kondisi kurang prima. Ya, tapi sayang, dalam laga comeback-nya di Bermford Community Stadium, apa yang diharapkan Ronaldo malam itu justru menjadi bencana baginya. Pasalnya, berharap bisa kembali tampil lapik dan membantu Manchester United menciptakan gol. Ronaldo yang masuk sejak babak pertama justru harus ditarik keluar pada menit 71, yang digantikan oleh Harry Maguire. Pada saat Manchester United unggul 2-0 lewat Greenwood dan Elanga, sementara Ronaldo belum berhasil menciptakan gol. Ya, mendapatkan dirinya gagal menciptakan gol dan harus ditarik keluar lebih awal. Ronaldo kemudian menunjukkan reaksi kesalnya di bangku cadangan. Berjalan dengan perasaan jengkel, Ronaldo kemudian meluapkan kekesalannya tersebut dengan melemparkan jaket mantel yang diberikan kepadanya. Ia pun kemudian duduk di anak tangga bench pemain sambil mengatakan kepada sang pelatih, Mengapa kamu menggantiku? Lebih lanjut, melihat Ronaldo yang nampak kesal di bangku cadangan pelatih setan merah Ralph Fragnick kemudian berusaha menenangkan bintang Portugal tersebut. Ia nampak duduk di samping Ronaldo sekaligus mengucapkan beberapa kalimat di telinga Kapten Timnas Portugal malam itu. Sebuah hal yang dilakukan guna menghibur Cristiano sekaligus menjaga kondisi ruang ganti tim setan merah saat ini. Usai laga itu sendiri, pelatih Manchester United menjelaskan jika semuanya terkendali, ia tak ada masalah dengan Ronaldo dimana saat ditanya Ronaldo mengapa mengganti dirinya, itu adalah keputusan yang dilakukan demi tim. Itu normal, dia seorang striker dan ingin mencetako, dia baru saja pulih dari citeran. Satu-satunya reaksi saya saat Cristiano bertanya, mengapa saya? Saya hanya bilang, saya harus mengambil keputusan demi kepentingan tim, ucap Ralph Fragnick dikutip dari Independen. Ya, dalam laga itu sendiri, Manchester United pada akhirnya berhasil meraih kemenangan meyakinkan atas Benerfork dengan skor 3-1. Satu gol tambahan tim setan merah diciptakan Marcus Rashford yang masuk menggantikan Greenwood. Sementara bagi Ronaldo, gagal menciptakan gol yang harus puas, torehan golnya masih bertahan di angka 8 di Liga Primer Inggris musim ini. Hal yang jelas, ingin terus ditambah oleh Ronaldo mengingat sekali lagi, motivasinya masih sangat besar di dalam dunia sepak bola. Ya, jadi itulah cerita dibalik kronologi kekesalan Cristiano Ronaldo saat digantikan sang pelatih, Ralph Fragnick. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.